Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di segmen analisa crypto di video kali ini kita akan mengulas untuk sebuah project token itu dari Alchemy pay atau kode tokennya adalah Aceh ini di request oleh Nurdin doang Oke terima banget dari kembang jadi di video kali ini kita akan coba untuk ulas seperti apa sih proyek ini kalau kita lihat Acemi Alchemy pay itu ada di harga 421 rupiah udah turun sekitar 11% cukup dalam ya dalam beberapa waktu saja terus dia ada di peringkat ke 186 DC MC selain itu kalau kita lihat juga ini punya supply maksimum sebesar 10 miliar token teman-teman Alchemy pay ini adalah proyek pelopor adalah solusi gerbang pembayaran pertama di dunia yang menjembatani antara fiat money dan juga crypto teman-teman jadi memungkinkan akses mulus dan juga mudah investasi crypto solusi blockchain dan juga ada layanan desainnya juga ini perusahaan berbasis di Singapura dengan merek alas kaki Canada Aldo ya itu terus kalau kita lihat juga dari websitenya ini website resminya ya alchemy pay.org dia tulis tagline nya bridging the fiat and crypto global ekonomis jadi dia bisa dia bekerja sama dengan Visa Mastercard kemudian juga ada Google Pay sepertinya ya ini juga ada layanan Apple juga teman-teman jadi kita bisa beli ini bahkan kita bisa beli dengan rupiah teman-teman ini ada pilihan mata uang kita mau beli AC Mipay dengan apa itu bisa kalau kita lihat di bagian bawah piers papir seles Global Converge dia udah terdaftar atau bisa mensupport 173 perusahaan bukan perusahaan negara ya dia udah bisa support 173 negara dimana kita bisa menggunakan metode pembayaran seperti Visa Mastercard ataupun regional mobile Wallet kalau kita lihat dari bagian bawah ini dia udah support perdagangan dengan BCA BRI Visa Mastercard Apple Pay Google Pay dana Oke menarik dan kawan-kawan yang lain jadi itu adalah sebuah project yang mereka buat jadi mereka menjebatani antara fiat dan juga yang namanya blockchain teman-teman atau teknologi crypto jadi kita nggak perlu melalui exchange lagi ya dalam melakukan pembelian untuk koin ini when ini power powering the leading web3 project teman-teman ini proyek-proyek yang bekerja sama dengan perusahaan dari ACH ini kalau kita lihat juga di bagian bawah ya itu sih ini ada news yang paling baru mereka bekerja sama dengan berkah digital dan juga Alchemy Pay join Optane Indonesia teman-teman kalau kita lihat juga beritanya dari antara news ini ada ya ini berita kapan 2 Maret berarti ini masih cukup baru jadi kemarin itu dia mengungkapkan bahwa Alchemy Pay dan juga perusahaan Techfin fintech financial technology PT berkah digital pembayaran telah meraih izin usaha untuk dari Bank Indonesia untuk menyediakan jasa remitensi dan juga transfer dana jadi ini sebuah adopsi yang sangat baik ACMP itu berbasis di Singapura yang dikenal luas layan atas layanan on dan juga offram crypto crypto payment dan juga NFC yang ada di platform web3 mereka sementara PT berkah digital adalah pembayaran berbasis Indonesia yang bergerak di sektor teknologi finansial dikenal dengan BDP ya ini dia perusahaannya teman-teman jadi ini adalah sebuah bisa dibilang apa ya adopsi lah adopsi di daerah Asia sendiri ini udah semakin aware semakin banyak yang masuk ke ranah crypto meskipun baru sifatnya ada bridging bridging seperti ini jadi ini terbilang good news kalau menurut saya sementara kalau dari segi kepemilikan untuk tokennya emm ACH ini berada paling banyak di get ayo sekitar 14 persen sisanya ini ada wheels yang punya ya sekitar 13 persen terus sisanya juga ada di Wallet Binance Binance dan juga Hotbit jadi untuk untuk tokennya itu lebih kaya tersebar lah di beberapa Wallet di masing-masing exchange jadi gimana menurut kalian apakah project ini cukup menarik ya bagus sih untuk bridgingnya kalau kita lihat juga dari segi pergerakan harga ACH hari ini udah turun ke 0,02 memang belakangan setelah news kemarin sepertinya puncaknya ya di tanggal 22 Maret kemarin itu kan pergerakan ACH udah turun sih sebenarnya jadi mungkin news dia listing di Indonesia itu memang udah keburu duluan di tanggal 24 ini momentumnya mulai habis dia kena reject di level resistance teman-teman dan saat ini posisinya lagi terkoreksi kalau kita lihat dari segi pergerakan ACH ini agak agak impulsif untuk kenaikan kemarin tapi juga ternyata respon daripada seller saat ini juga cukup tinggi jadi kemarin dia sempat naik sekitar 500 persenan dalam dua bulan saja teman-teman untuk token dari ACH ini dan sekarang rasa koreksi mungkin sesuatu yang cukup wajar kalau kita lihat juga dari segi pergerakan smart money ini semakin lama semakin berkurang di market dengan volume yang cenderung kecil sementara kalau kita cek dia di tempel 4 jam pergerakannya masih cenderung dalam posisi downtrend ya buktinya dia turun sekitar 10% hari ini dan ya mungkin akan mencari level-level yang menarik untuk kita lihat sebagai level support yang mungkin bisa menahan pergerakan dari ACH potensi sampai mana mungkin ya mungkin dia bakalan stop di kisaran 0,019 itu sepertinya menjadi level support yang cukup kuat teman-teman belakangan memang level support tersebut itu beberapa kali membuat ACH ini sempat struggle kalau menurut saya ini bisa teman-teman pertimbangkan sebagai support terdekat jadi udah beberapa kali level tersebut ya bisa menjadi atau menahan pergerakan dari ACH let's say kalau dia memang turun sampai ada tersebut maka proses penurunannya itu bisa menyebabkan ACH turun lebih dalam lagi sekitar 26% dalam beberapa hari kalau itu terjadi kalau dari segi fundamental ya teman-teman saya sudah jabarkan sendiri silahkan teman-teman yang menilai apakah proyek ini terbilang bagus ya dia menjabatani nih antara fiat money dan juga crypto dan udah teregulasi juga di Indonesia Hai itu kalau dari segi pergerakan harga ya sementara masih koreksi sepertinya koreksinya cukup dalam ya untuk listingnya memang token ini listing di Bainan sendiri itu di tahun tahun lalu di awal tahun lalu dan sekarang ya mengikuti trennya turun kemudian dapat momentum buat naik sekalinya naik lumayan sangat signifikan jadi buat ACH ya gitu aja kita udah bahas dari segi supply cukup lumayan banyak kemudian juga dari posisi the wheels atau holder mereka punya ini juga banyak di exchange terus ya untuk gini nya juga udah ada sih fundamentalnya jadi ini ada beberapa komen silahkan teman-teman untuk cek lagi ya untuk analisa ini saya teman-teman membutuhkan yang namanya referensi lebih jadi gitu sih sebagai platform ya sifatnya divay menjebatani banyak proyek tentunya regulasi di beberapa di berbagai negara itu cukup penting untuk dibikin sehingga ya proyek ini masih tetap langgang Hai amgitu aja semoga bisa bermanfaat buat ACH dan akhir-akhir saya Andri makasih Hai amgitu aja semoga Hai amgitu aja semoga